Bapak ibu sekalian, tadi ketika Rasulullah s.a.w. membaca surat Al-An'am ayat 125 Setelah selesai menikau, poro sahabat Niku bertanya kepada Nabi Bertanya tentang tanda-tanda alamat yang menunjukkan bahwa si hamba itu termasuk orang-orang yang dikendaki hidayah oleh Allah s.w.t Maka pertanyaannya, para sahabat bertanya Belum mengatakan fakilah, ada yang bertanya kepada Rasulullah Apakah orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah s.w.t memiliki tanda-tanda, alamat-alamat Yang bisa diketahui, maka dijawab oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ya, enten tanda-tanda ini Maka ini tanda-tanda menikau nanti Fulopanjenen kan berusaha untuk memahami Apakah sudah ada pada kita atau belum Kalau sudah ada, monggo diistikomahkan, dijaga sampai akhir hayat kita Oke Itu kewajiban kita Belum atau sebagainya belum Monggo berusaha untuk mewujudkan pada diri kita masing-masing Dari tanda-tanda tersebut Kata Nabi Muhammad s.a.w. yang pertama niku Attajafi andaril gurur Seorang yang mendapatkan hidayah oleh Allah s.w.t itu Tanda pertama Attajafi andari al gurur Seorang itu tajafi Tajafi ini maksudnya Memisahkan diri atau menjauhkan diri Andaril gurur dari negeri yang menipu Negeri tipuan Negeri tipuan itu dunia ini Dunia ini negara, negeri, kampung, daerah yang sebenarnya menipu Kenapa dunia dikatakan menipu Bapak Ibu sekalian? Sebab dunia niku Menipu kulopan jenengan seakan-akan kulopan jenengan dibuat terlena Supaya merasa kulopan jenengan niku hidupnya cuma di dunia top Niku tugasnya dunia Jadi dunia niku menjadikan kulopan jenengan supaya tertipu bahwa hidup itu cuma di dunia Kemudian kulopan jenengan diberikan motivasi hanya untuk mengejar dunia Biar menjadi orang-orang yang tertipu dan lupa lalai Kalau ada kehidupan setelah hidup di dunia Ini kehidupan akhirat Maka namanya Daru al-gurur Negeri tipuan Yang memberikan label seperti ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya sekolah ya Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lajir ini pun seseorang yang akan melakukan hidayah oleh Allah SWT dan keberuntungan niku Mereka memisahkan diri Menjauhkan diri dari dunia Dalam arti Tujuan hidup mereka di dunia niku tidak semata-mata Hanya untuk mengejar dunia Dunia niku jadikan seperti wasilah perantara Untuk mengejar akhirat Jangan menjadikan dunia tujuan akhir kehidupan pulau panjirangan Tapi jadikan sebagian apa wasilah Tangga untuk mengejar akhirat Tangga untuk mendapatkan kemuliaan akhirat Jadi misalnya Anton Singh memahami Wah dunia itu tidak penting Ini pun tidak salah Memahami dunia tidak penting Kemudian tidak mau mencari dunia Cuma ibadah Berfikir, sholat, baca Quran Ini pun tidak salah Ini pun salah Karena kita hidup di dunia ini membutuhkan apa? Membutuhkan dunia Tidak mungkin kalau hidup di dunia Kita hidup di dunia tapi tidak butuh dunia sama sekali Itu tidak mungkin juga Pak susah Kita butuh makan Kita butuh minum Berpakaian Tempat tinggal Kendaraan Biaya dan lain sebagainya Tapi Rambu-rambu Islam Rambu-rambu yang sudah dijelaskan Nabi Muhammad S.A.W. Jadikan dunia menikah Sebagai tujuan sementara Dan jadikan dunia niku sebagai Sesuatu yang akan memudahkan pulau panjangan Untuk meraih akhirat Kita mencari dunia Kanggi biaya Naik haji Kita cari dunia Untuk biaya Umrah Kita cari dunia Untuk bisa sodakoh Kita cari dunia Untuk bisa korban Tadi Pun di Pun di umum kita Tadi Gitu Nek korban Nek biaya Kanggi Mungkin korban kok gratis Tetap memakai biaya Dan iku Kulonjenengan diberikan Kesempatan mencari dunia Jadikan dunia niku Kanggi niku Untuk Mendekatkan diri pada Allah Salah satunya Misalkan untuk berkorban Dunia niku Walatan sa nasi Baka minat Minat dunia Jangan lupakan bagianmu di dunia Ya tetap cari dunia Tapi jangan terlena Nek pas diparingi rejeki Sengkatah Ampun kesupen Sodakoh Zakat Naik haji Umrah Kurban Gitu Nyemplungi kotak Infaksenek Umpama Ini Luar biasa niku Jadi Islam niku Mengajarkan Kemiskinan Apalagi Meminta-minta Semangat Untuk mencari dunia Tapi bisa Memanajemen Dunia Jadi dunia niku Kita kendalikan Ampun Kulopan Jangan dikendalikan Dunia Paham Buat ini Jadi dunia niku Seng mengendalikan Kita Jangan sampai Kita dikendalikan Dunia Pus pikirannya Dunia Akhirnya kita Disetir dunia Melek Dunia Mau tidur Dunia Bangun tidur Dunia Terus begitu Nah ini bahaya Kalau Mulau jenengan Disetir dunia Bahaya Dunia Harus kita Tempatkan Di telapak Kaki kita Jangan sampai Di kepala kita Dan kita Seng mengendalikan Dunia Dunia Itu tanda pertama Tanda pertama Tanda yang kedua Bapak ibu sekalian Wal inabatu Iladaril khulud Inabah Inabah Ini ku kembali Kepada Allah Taubat Kepada Allah Rujuk Ilallah Subhanahu wa ta'ala Untuk Napa Iladaril khulud Kepada Negeri Yang kekal Artinya Bapak ibu sekalian Harus kita pahami Sepaham-pahamnya Bahwa kehidupan Dunia ini Sementara Sangat singkat Sekali Sisa umur Kulopan jenengan Tinggal sebentar Tinggal sedikit Apalagi Pun 40 tahun Keatas Ini pun warning Pun siap-siap Pun lampu Napa Lampu Pun lampu Puning Sedih Lampu Merah Nampun merah Artinya Berhen Berhenti Pun itu Kita harus Sejak Sekarang Sudah harus Pahami Bahwa Nampun Bahwa Hidup Di dunia Niki Sementara Makanya Kulopan jenengan Harus Inabah Kembali Kepada Negeri Kekekalan Darul khulud Negeri kekal Nampun Negeri kekal Akhirat Surga Surga Subhanahu Wata'ala Ini Wonton Sebuah hadis Hadis Menikah Disebutkan Imam Gozali Wonton Beberapa Kitab Salah Satunya Kitab Ayuhal Walad Hadis Menikah Berbunyi Kurang Lebihnya Secara Masuk Umur 40 Tahun Keatas Tetapi Kebaikannya Belum Lebih Banyak Daripada Kejelekannya Maka Kerugian Orang Ini Sempurna Data Seorang Niku Naik 40 Tahun Keatas Kebaikannya Pun Harus Lebih Banyak Daripada Kekurangannya Niku Aman Berarti Alamat Beruntung Tapi Umur 40 Tahun Maksiatnya Dosanya Kejelekannya Niku Masih Lebih Banyak Dari Kebaikan Niki Bahaya Bahaya Terima Matil Kesara Kerugian Sempurna Orang Bahaya Karena Biasanya Berubah Niki Nanti Sampai Wapat Nik 40 Tahun Keatas Misalnya 40 Tahun Dari Gilem Sholat Tereng Gilem Poso Tereng Gilem Shakat Pun Ngeten Hari Ini Maksiat Terus Moli Mau Judi Zina Membunuh Minum Minuman Keras Terus Setiap Hari Niku Alamat Nanti Bahaya Biasanya Orang Seperti Sampai Wafat Sampai Meninggal Dalam Budi Seperti Itu Sebab Usia 40 Tahun Maksiatnya Langkong Kata Lebih Banyak Daripada Kebaikannya Nek Pun Lumayan Pokoknya Yang penting Kebaikannya Lebih Banyak Ngeten Nek So Roto Nakal Ini Mending Maksiatnya Yang penting Kebaikannya Niku Mendominasi Sosok Roto Salah Sosok Roto Berbuat Salah Ngeten Betul Napa Napa Karena Sifat Manusia Tapi Yang penting Umur 40 Tahun Niku Kebaikan Harus Lebih Banyak Untuk Napa Untuk Kita Sekalian Bapak Ibu Nanti Ke Darul Khulud Kepada Negeri Yang Kekal Abadi Yang Menikah Surga Nipun Allah Subhanahu Wata'ala Wala'akhiratu Khairu Napa Wa'abako Wala'akhiratu Khairu Wa'abako Dan Akhirat Niku Khairun Lebih Baik Wa'abako Dan Lebih Napa Ke Kekal Nek Dunia Niki Mesti Selesai Binasa Akan Hancur Kita Akan Meninggal Nenek Mpun Masuk Suarga Nggak Ada Yang Namanya Mati Kulau Panjenengan Nggak Pertemu Dengan Kematian Blas Karena Kematian Nikum Disembleh Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Jadi Nenek Surga Nikum Mboten Nenten Wadimati Nek Kulauan Jenengan Saat Niki Wadimati Wadimati Terus Terang Mawan Wadimati 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 Nenek Mati Neng Mungkin Nempun Suarga Mati Nikum Mboten Nenten Jadi Nenek Rasa Mikir Bapun Mati Nenek Mati Nenek Mati Mati Bapun Nenten Kekal Abadi Nenek Tanda Kedua Kemudian Tanda Yang ketiga Bapak Ibu Sekalian Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Wal Istiqdadu Lil Mauti Koblan Zulihi Tiang Engkang Mendapatkan Hidayah Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Tanda Ketiga Mau Istiqdad Lil Maut Mau Mempersiapkan Bekal Untuk Menghadapi Kematian Koblan Zulihi Sebelum Mati Niku Datang Kepada Orang Tersebut Bagaimana Caranya Caranya Kita sekalian Berusaha Untuk Memperbanyak Amal Soleh Sebanyak Banyaknya Amal Amal Kebajikan Sebanyak Banyak Niku Maksud Maksud Mempersiapkan Datangnya Kematian Pokoknya Jadikan Aktifitas Kulopan Jindengan Sehari Hari Siang Malam Niku Bernilai Enten Pahalani Ampun Ampun Ngantas Sia Sia Tapi Enten Nilai Pahalanya Wanita Nanti Bertumpuk Tumpuk Terus Alhamdulillah Ketika Kulopan Jindengan Suatu saat Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Ketika Meninggal Niku Kulopan Jindengan Sudah Membawa Bekal Sangu Yang Insyaallah Bisa Untuk Menjadi Sebab Kulopan Jindengan Selamat Dari Api Neraka Dan Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dan Orang Inilah Orang Yang Cerdas Seorang Yang Tidak Cerdas Niku Terlena Oleh Dunia Bersum Baten Babar Blas Baten Kelingan Mati Tidak Teringat Dengan Datangnya Kematian Seakan Akan Hidup Terus Dan Masa Bodoh Dengan Pus Pokok Tidak Ada Persiapan Sama Sekali Ada Sebuah Hatis Bapak Ibu Sekalian Nabi Sallallahu Niku Pernah Ditanya Su'ila Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayyul Muminin Akyas Ditanya Siapakah Orang Beriman Yang Paling Cerdas Niku Maka Dijawab Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Paling Cerdas Dari Umatku Niku Adalah Orang Yang Paling Banyak Ingat Mati Dan Paling Banyak Mempersiapkan Bekal Untuk Kematian Niku Orang Yang Paling Cerdas Dari Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Berarti Nek Sing Batun Batun Cerdas Ya Kita Harus Ingat Ingat Pak Banyak Ingat Banyak Ingat Mati Niku Semangat Dalam Beribadah Semangat Dalam Beramal Soleh Semangat Terus Semangat Terus Nek Berbuat Maksiat Mikir Mikir Ketika Ingat Kematian Nanti Nek Ngeten Terus Mati Seperti Ini Mati Nek Pun Mati Tidak Punya Kesempatan Kembali Ke Dunia Pun Selesai Pemutus Segala Sesuatu Niku Di Kematian Niku Terus Ampun Sampai Kulonjenengan Sisa Umur Niku Nanti Menyesal Tidak Digunakan Untuk Kebaikan Dan Mempersiapkan Amas Soleh Nek Pun Wafat Meninggal Niku Menyesal Neng Ajeng Balik Ke Dunia Pun Batun Sakit Tidak Bisa Jadi Monggo Disini Kami Pribadi Mengajak Untuk Diri kami Pribadi Dan juga Jamat Sekalian Monggo Kita Berusaha Untuk Memanfaatkan Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Terutama Sisa Umur Kita Yang Kita Tidak Tahu Sampai Berapa Tahun Atau Berapa Bulan Sisanya Untuk Kita Manfaatkan Sebaik-baiknya Dalam Rangka Untuk Mempersiapkan Amas Soleh Untuk Bertemu Allah Subhanahu Wata'ala